siapa yang first timer testimoninya dong gimana pertama gak mau turun lagi dan sekalinya mendaki meski di mulut kita berkata kapok kebanyakan dan yang sudah-sudah kita akan ketagihan untuk terus mendaki lagi dan lagi itu yang sudah saya dan teman-teman alami sendiri sampai aku berpikir ada apa sih di gunung eh bun semangat bun semangat bun bahkan ketika seseorang sudah kena candu gunung berapapun usianya mulai dari yang muda sampai sudah sangat matang mereka akan terus menapaki indahnya alam pegunungan sebisa yang mereka lakukan begitu pun di pendakian saya kali ini bahkan beberapa teman pendakian ini layak saya tidak panggil ibu atau bunda karena usianya sepantaran dengan ibu saya yang sudah setengah abad lebih tapi fisiknya masih sangat mumpuni terkadang saya malu sama mereka di usia saya yang masih sangat produktif terkadang fisik ini menjerit kencang ketika dihadapkan dengan tanjakan-tanjakan curam tanjakan selepas pos 1 masih terbilang normal untuk ukuran trek pendakian jalur seperti ini masih terbilang landai namun makin ke atas trek tipe tanah lihat kerenceng ini lumayan licin jika jalurnya sedikit basah tapi masih wajar sih lihat kan jalurnya seperti halus dan mengkilap justru saat di gunung gunung ketika kita menemui trek seperti ini lebihlah berhati-hati karena pandangan mata kadang tak sesuai realita licin guys sesuai estimasi dari pos 1 menuju pos 2 trek pendakian gunung kerenceng via jambu air jaraknya sangat dekat kurang lebih hanya sekitar 15 menit trekking normal dari pos 1 kita melewati hutan kerenceng yang sedikit tertutup untuk kemudian makin ke atas vegetasinya mulai terbuka dan sesampainya di pos 2 kita bisa melihat area ke bawah dengan hanya sedikit pohon yang menutupi yuhuuu pos 2 berfoto bareng sebentar di pos 2 dan menikmati keindahan barisan perbukitan dan ke gunungan di area yang memang sudah mulai terbuka kami melanjutkan trekking menuju pos 3 tipe jalurnya masih sama seperti sebelumnya dengan vegetasi yang agak terbuka yang dipenuhi dengan tanaman perdu di kanan kiri serta hanya sedikit kita jumpai pohon pinus yang menjulang tinggi di beberapa bagian dengan tipe vegetasi seperti ini tak jarang sinar matahari langsung menyengat kulit overall masih sangat nyaman menurut saya terlebih trek menuju pos 3 ini sangat landai seperti kita sedang berwisata biasa saja dan bahkan saya belum merasa mendaki sebuah gunung padahal jika dilihat dari ketinggian puncak kerenceng ini yang mendekati angka 2000 mdpl kerenceng bisa dibilang bukanlah gunung yang pendek dan yang saya suka dari gunung kerenceng ini adalah sepanjang saya trekking ditemani suara kicau burung hutan yang sangat merdu sepanjang jalur sampelah saya di area camping pertengahan antara pos 2 dan pos 3 jarak dari pos 2 ke camp area ini juga tak terlalu jauh tempatnya sangat luas yang bisa ditempati banyak tenda viewnya juga terbuka dengan pemandangan barisan pegunungan ditambah di sini terdapat gardu pandang di atas pohon yang sangat instagramable untuk menikmati landscape dari atas yang sangat menawan saking terpesonanya saya dengan pemandangan dari gardu pandang di atas pohon saya sampai lupa waktu semakin siang bahkan saya hanya terduduk di atas pohon menikmati yang ada melupakan semua permasalahan hidup dan kacaunya saya juga terlupa mengumpulkan footage video panorama dari tempat tersebut trekking pun saya lanjutkan menuju pos 3 asik ya trek seperti ini belum sampai puncak kita sudah disugit pemandangan yang begitu indah tambah lagi jalurnya yang sangat landai dan tak terasa perasaan hanya beberapa menit berjalan saya sudah sampai di pos tiga pos tiga kanan selamat tinggal kanan selamat tinggal iya sih tak ada apa nih iya takut iya takut iya takut kamu mau jandara bandara 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 bukan bukan iya bukan bandara heli tetapi tidak situ sekarang hal ini tidak situ di pos tiga area nya juga lumayan luas untuk camping meski tak seluas di camp area sebelumnya di pos tiga saya tak ambil rest dan langsung menuju pos 4 dikarenakan sebelumnya saya sudah beristirahat cukup lama dan trekking juga belum terlalu jauh pokoknya buat kalian yang mau mencoba hobi pendakian untuk pertama kali atau kalian mau mencoba tapi keburu takut dengan berbagai pertimbangan gunung kerenceng ini sangat cocok buat kalian mendaki pemula sejauh ini treknya sangat landai jarak antar pos dekat-dekat dan jalurnya sudah terbaca sangat jelas jadi kemungkinan tersesat itu sangat kecil kemungkinan tenaga abis juga sangat minim dan tipe vegetasi nya yang sedang-sedang saja tidak terlalu lebat tidak terlalu terbuka sehingga suhunya juga tidak terlalu panas atau dingin kayak wisata cantik aja tapi ini gunung loh 1754 mdpl wih keren kan buat dipamerin di ig awas aja ya setelah kalian nonton video ini langsung tancap gas ke gunung kerenceng dan akhirnya kalian ketagihan buat muncak jangan salahin alpin ya Assalamualaikum Masya Allah sebagian rombongan yang sebelumnya memang berada di di depan saya lanjut menuju puncak area pos 4 ini memang tak luas kalau kebanyakan orang juga terlalu beresiko karena kanan kiri pos 4 ini adalah jurang jadi jika ingin beristirahat di pos 4 ini harus gantian dengan pendaki lainnya dari sini pemandangan makin aduhai makin membuat saya betah berlama-lama sembari bercandaan bersama teman sependakian yang baru ketemu hari ini kita makan roti tawar besti masih padang cemut mana suaramu pas 4 pas 4 dari pos 4 puncak kerenceng makin terlihat jelas dengan bendera merah putih yang berkibar gagah pos 4 adalah pos terakhir di pendakian gunung kerenceng via jambu air jadi bisa dibilang inilah trek summit menuju puncak kerenceng estimasi menuju puncak sekitar 30 menit pendakian normal jika visi kalian kuat alias nggak normal bisa kalian tepu hanya dalam waktu 15 sampai 20 menit namun jika kalian tipe pendaki rebahan seperti saya kurang lebih 40 menit lah bisa sampai puncak trekking dari pos 4 kalian akan meniti punggungan bukit dengan area yang sangat terbuka jadi siap-siap panas menerpa ditambah semak-semak ribun di bawah yang kadang bikin kaki gatal trek sangat landai cenderung menurun dan memang kalian akan menuruni sebuah bukit dan masuk ke vegetasi yang agak rimbun dan tertutup sesampainya di dasar lembah kalian akan menemukan sebuah pelang di pohon bertuliskan tanjakan bud dan terlihat setelahnya jalan menaik lumayan terjal dan curam ke atas inilah tanjakan bud yang cukup terkenal itu selamat datang di gunung kerenceng dan inilah trek mendaki gunung yang sesungguhnya yang sebelumnya dari base camp sampai pos 4 jalur lumayan landai bahkan buat kalian yang sudah sering mendaki trek dari base camp sampai ke pelang tanjakan bud bisa dibilang seperti trekking di tempat-tempat wisata cantik pada umumnya tapi untuk kalian yang baru pertama mendaki gunung tanjakan bud ini adalah salam perkenalan buat pendaki pemula bahwa sesuatu yang diraih dengan susah payah maka ketika kalian telah mencapai titik dari target yang ditentukan percayalah rasa puasnya akan terasa sampai ke ubun-ubun turun masuk ke lubuk hati terdalam dan tersimpan di memori pengalaman luar biasa yang tak akan kalian lupakan seumur hidup kalian dari situlah awal rasa candu itu timbul rasa menghargai perjuangan diri sendiri lebih dari sekedar rasa ingin pamer foto di ketinggian mdpl di media sosial yang kalian miliki pengalaman tersebut hanya akan dirasakan orang-orang yang telah mendaki gunung bahwa segala sesuatu itu gak akan mudah diraih tanpa pengorbanan dan keikhlasan doi pun tahu kok mana yang berjuang lebih atas cinta dialah yang mendapatkan cinta sejati itu sendiri sampai sini masih ada yang nanya ngapa ini gunung simpulkan sendiri jawabannya setiap tapaku bijak setiap pembusan napas yang terdengar kencang setiap dukup jantung yang terkumpak keras dan aliran darah panas yang mengalir di setiap sendi setiap peluh dan keringat yang menetes walau itu pahit akan aku nikmati senikmat harapan yang aku yakin akan datang di masa dimana bahagia itu ada jika bukan saat ini pasti suatu nanti karena sesuatu yang indah kadang datang tidak di saat yang tepat dan waktu yang kita harapkan ikhlas saja tanpa mengharapkan balasan itu kebahagiaan hakiki mantap bro tanjakan but bro keren saat menuruni lembah lepas dari pos 4 dan start dari tanjakan but vegetasinya sangat ribut di puncak lebih keren ini akan tetapi tak jauh dari itu kita kembali ke jalur yang mulai terbuka dan jika kita menengok ke belakang maka terlihat landscape gunungan yang sebelumnya juga sudah terlihat makin ke atas landscape yang terlihat semakin indah saja adit keren coy kerenceng memang keren coy keren tanjakan but ini tanjakan but tanjakan but atau tanjakan but ya bener-bener but ya jika di hija hurufnya adalah b a e u yuk semangat semangat tanjakan but sering kita jumpai penulisan dalam bahasa Sunda dengan tiga huruf tersebut yaitu a e u bagaimana pengucapannya mungkin orang Sunda itu sendiri yang paling fasih sedang saya hanya menirukan apa yang orang Sunda ucapkan dan mungkin saya salah mengucapkannya saya mohon maaf dan maklum btw arti kata but itu menurut orang di basecamp yang saya temui kalau diartikan dalam bahasa gaulnya maknanya ngebet atau dalam bahasa Indonesia Baku bisa juga berarti bersusah payah jadi mana utuh dari tanjakan but adalah tanjakan yang kita pasti bersusah payah untuk menaikinya cocok dengan yang saya alami sekarang meski terbilang jarak panjang tanjakan but ini tidak terlalu jauh namun cukup menguras tenaga dan membuat denggul bergetar serasa ambiar lepas dari tanjakan but yang lumayan ngebet saya sampai di area terbuka dan jalur melandai memandang jauh ke depan puncak semakin tidak jelas dan dekat its jangan salah ini perlu teman-teman pemula pahami di gunung jika kalian melihat sesuatu di depan atau misal seperti video ini yang puncak terlihat dekat teguhkan dulu hati dan penglihatan kalian percayalah sesuatu yang terlihat dekat di gunung pada kenyataannya akan terasa jauh jika dijalani untuk awal-awal mungkin kalian akan mengeluh dalam hati ini tidak benar namun jika kalian sudah terbiasa melakukan mendagian hal semacam ini bukanlah sesuatu yang perlu dirisaukan semakin kalian sering mendagi gunung mental kalian akan semakin teruji dengan penglihatan yang kadang fata morgana dan goalnya adalah attitude kalian akan terasa di dunia nyata walau mungkin kalian akan sedikit puitis di beberapa bagian disitulah alam bawah sadar kita bekerja karena terbiasa dengan hal-hal yang mungkin agak berada di area luar logika eits tapi gak semuanya ya mungkin sebagian ada yang seperti itu mungkin mungkin kamu iya kamu gunung kerenceng adalah gunung stratovolcano yang sudah tidak aktif namun masih terlihat bekas kubah dengan cerukan menyerupai kawah yang sobek ke arah barat cerukan kawah yang begitu besar tersebut dapat dilihat dari atas jika kalian searching maps bumi atau lebih terlihat jelas lagi jika kita menerbakan drone di area puncak ya apalah daya saya hanya youtuber ya ceh jadi saya tidak bisa menunjukkan itu melalui drone drone bagi saya adalah barang mewah yang sampai sekarang saya idamkan namun saya tak sanggup memilikinya selain puncak tertingginya yang sekarang sedang tren untuk wisata pendakian dari referensi yang saya baca sebenarnya ada dua puncak lagi di gunung kerenceng ini yaitu puncak pangukusan di ketinggian 1558 mdpl dan juga puncak karembi di ketinggian 1685 mdpl namun sedikit sekali informasi mengenai hal itu dan kebanyakan pendaki hanya akan mendaki di puncak tertingginya seperti yang sedang saya lakukan ini yaitu di ketinggian 1754 mdpl yang infonya ini adalah puncak tertingginya penamaan gunung kerenceng itu sendiri dari sedikit sekali referensi yang saya dapatkan berasal dari Kamu Sunda, Gengge, Raranggeyan, Kirincing jika diartikan secara bebas berarti gelang kaki dari lonceng yang berbunyi kirincing-kerencing pada akhirnya masyarakat lokal di sana akrab menyebut gunung ini dengan sebutan gunung kerenceng dan dulunya gunung ini adalah tempat tinggal Eyang Panggung Jaya Kesuma yang bisa jadi beliau adalah sesepu atau leluhur pendiri kampung di sana tidak banyak memang informasi yang saya dapatkan setidaknya ini untuk pengetahuan kita saja bahwa ternyata gunung kerenceng ini bukan gunung yang tiba-tiba jadi tempat wisata pendakian namun dibalik itu ada cerita yang mengiringinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ayo Pak, puncak Pak Keren coy Sudah selamat menikmati lonceng tahu kapan harus berhentik kencang atau berhentik liri hati pun tahu kapan harus mengalah walau dirasa perih di setiap titian yang kau lewati kau sadar itu sebuah sakit hati lantas apa yang membuatmu bertahan yang kagini mungkin kau pendam rasa itu untuk sesuatu yang kau yakini akan membawa nikmat sebelum kiamat kau jatuh kau peluh alam raya membuka lebar Pandora untuk jadi tempat kau mengeluh tapi kenapa kau tak lakukan itu padahal itu menjadi hakmu keistimewaan yang alam berikan untuk menerima segala keluh kesahmu tidak bukan simpatku untuk mengambil simpatimu walau itu menjadi hakmu hanya satu permintaanku izinkan aku untuk terus bisa menenggak kopi yang memabukan ini bersamamu bersama alam yang setia memelukku dan pernah menyakitiku dan aku bebas berjumpul denganmu kapanpun aku mau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati